Intro Aparat yang menyampaikannya, aparat resmi Kenapa kampung TikTok yang ditangkap Hanya mencatut promosi judi online Apakah hukum kita sampai sebegitunya Begitu orang kecil cepat ditangkapnya Begitu orang besar, kita semua berpura-pura Seolah-olah tidak terjadi kejahatan Saya meyakini, kalau kemudian ini ada pembiaran-pembiaran Memang kabinet dan pemerintahan kita memang tidak profesional Ini cuma kabinet bagi-bagi kekuasaan Bukankah Pak Budi Ari sendiri Dalam pertemuan tanggal 24 Juli 2024 Dalam pembentukan Satgas Anti Judi Online Mengatakan ada seribu anggota DPR dan DPRD kita terlibat judi online Ada ratusan aparat penegak hukum yang terlibat Bahkan dia memang mention ada 15 anggota di dalam kementerian yang juga terlibat Lalu sekarang yang terlibat Yang diumumkan oleh kepolisian Adalah orang-orang dekat dari Budi Ari berdasarkan keterangan penjelasan masjid Dalam catatan kejahatan terutama judi karena berkaitan dengan sumber-sumber kejahatan lain Biasanya ketika kekuasaan baru muncul Ada upaya memindahkan kekuasaan pengelolaan judi online Dari kuasa lama ke kekuasaan yang baru Apakah pertemuan-pertempuan orang-orang penting di tengah Republik ini juga bicara soal itu? Ini sudah saatnya kami yang mengelola Anda mundur Step back Karena kami juga butuh dana 280 triliun Atau dana ini bahkan sudah terlibat dalam kasus-kasus pemilu sebelumnya Kita ingat kisah Al Capone ya Bagaimana dia bisa dihentikan Bukan kemudian upaya penegakan hukum Tapi memiskinkan bisnisnya Bayangkan kalau judi online-nya ada Tapi uangnya tidak pernah masuk bandar Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Jawabannya sejak negara terlibat menjadi penjahat Jadi ini problematika yang sebenarnya Secara konsep pemberantasan sudah ada Tinggal mau dan sudi melakukan atau tidak Sekarang pertanyaannya Kenapa kita seolah-olah berdrama Bahwa pertemuan Menteri Komdigi Dengan DPR Membahas ini semua Tapi tak pernah satupun Anggota legislatif yang betul-betul ditangkap Terima kasih